Intro Topmania melihat kondisi geografis Kabupaten Berbes yang berupa pantai, daratan, dan pegunungan hampir sama dengan Kabupaten Tabanan, Bali melakukan studi banding belajar irigasi ke Berbes Apalagi Kabupaten Berbes dinilai telah mendapatkan juara dua presentasi lomba petugas operasional dan pemeliharaan caringan irigasi tingkat nasional 2014 Rombongan Komisi Irigasi Tabanan, Bali dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi Irigasi Dr. Andes Nyoman Sumadita dengan didampingi sembilan orang dari perbagai dinas terkait Nyoman berharap bisa mendapatkan ilmu baik secara administrasi kondisi fisik lapangan maupun ser pengalaman mengelola irigasi di Berbes Menurutnya Tabanan telah menjadi lumbung padi di Bali namun untuk tahun ke depan bertekad menjadi lumbung pangan Pasalnya Tabanan memiliki dataran rendah, sedang, dan tinggi seperti di Berbes Sementara Bupati Berbes Hajai Zabrianti SE yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan Dr. Angkatno MPD saat menerima rombongan Stadi Banding di Ruang Rapat Seda Kabupaten Berbes Kamis 24 Oktober 2014 merasa sangat tersanjung mendapatkan kunjungan dari Komisi Irigasi Tabanan, Bali Menurut Bupati, kondisi Berbes dengan luas wilayah terluas kedua di Jawa Tengah juga sangat potensial dan untuk memenuhi air pertanian telah banyak dibangun jaringan irigasi seperti pembangunan waduk ada 2 buah bendungan atau embung 105 buah saluran primer sepanjang serat saluran primer 14.687 meter saluran sekunder 644.614 meter dan saluran tersier 41.000 meter Acara kunjungan diakhiri dengan tukar-menukar cindramata Terima kasih telah menonton!